Hai guys, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu keluarga rumput-rumputan ya Ini adalah Axonopus compressus, salah satu tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang paling umum tumbuh di Indonesia Mungkin masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan cukut pahit, rumput pahitan, rumput gajah mini, atau rumput gajah biasa Kalau di luar negeri, dikenal sebagai carpet grass, blanket grass, atau cow grass Rumput pahitan merupakan rumput yang pertumbuhannya sangat cepat, sehingga memerlukan pemangkasan rutin dalam perawatannya Rumput ini sangat cocok untuk ditanam di tempat yang terpapar sinar matahari secara penuh Jika tidak terkena sinar matahari, daunnya akan berubah warna menjadi ungu atau biru gelap, dan lama-lama akan mati Rumput pahitan juga merupakan pengendali erosi tanah permukaan yang sangat efektif Karena kekuatan akarnya yang mampu mencengkram tanah dengan kuat, sehingga mampu mempertahankannya dari gerusan air Rumput pahitan juga paling banyak dipakai untuk menjadi penghias laman kota, pinggiran jalan, dan menjadi alas untuk lapangan bola Hal ini karena perawatannya yang mudah, dan bunganya yang tidak tajam, sehingga tidak melukai pengguna lapangan Semakin dipangkas, kepadatannya semakin bagus, sehingga mampu menutup tanah dengan sangat baik Oke, sampai disini dulu ya, sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe ya, terima kasih banyak